Dan akhirnya ibunya mengajak anak-anaknya makan, dia menyelesa keliling dengan hati-hati Setelah lihat bos restoran tidak memperhatikan mereka, dia memberikan kunci mobil ke putrinya Biarkan mereka ke mobil lebih dulu, dia pun berdiri pura-pura tenang dan keluar dari restoran itu Tapi baru saja keluar, dia langsung melarik ke mobil Karena terlalu gugup, mobilnya gagal menyala, dia terus mencoba, tetap tidak menyala Saat waktu hampir menyerah, akhirnya sadar, rem tangannya tidak pas Kemudian dia nyalakan lagi mobilnya pun menyala, tapi saat ini seorang pelayan mengejarnya Dan menghentikannya, bos mengeluarkan ponsela dan mau melapor polisi Wanita itu pun keluar dari mobil dan menghentikannya, dan memohon agar tidak melapor Dia menunjukkan dompernya, menjelaskan pada bos, dirinya benar-benar tidak memiliki uang Tapi anak-anaknya kelaparan, dia benar-benar tidak punya pilihan lain Seitu sebab tidak melakukan hal ini, bos melihat anak-anaknya di dalam mobil Tiba-tiba ingat, waktu wanita itu memesan, hanya memesan dua porsi untuk anaknya Bos mengerti wanita itu sedang kesulitan, memilih untuk memberikan uang sebelum pergi Bos juga memberikan mereka roh